Hi everybody, I'm Rick Warren. Pendeta atau Pastor Rick Warren adalah pendeta senior dan pendiri gereja Saddleback yang sangat terkenal di Lake Forest, California. Bukunya yang terkenal The Purpose Driven Life pernah bertengger di posisi nomor 1 di harian New York Times sebagai bestseller untuk kategori buku non-fiksi selama 111 minggu. Wow, ketika Rick Warren memulai gereja Saddleback tahun 1980, ia bertekad untuk tidak melayani lewat jalur radio atau televisi. Saya tidak ingin menjadi seorang selebriti, saya pikir saya selalu berada dalam serotan yang bisa membutakan Anda, katanya. Tetapi ketika bukunya The Purpose Driven Life tiba-tiba melejit menjadi buku terlaris, Pastor Rick Warren langsung mendapat perhatian dunia. Saya tidak meminta untuk ketenaran ini, kata Warren, dan hal ini sangat menakutkan. Ini benar-benar suatu penderitaan, katanya terus terang dalam sebuah wawancara bersama Pastor John Piper. Dia menggambarkan, puluhan juta dolar datang, cukup untuk membeli sebuah pulau atau mobil Bentley yang mewah. Saya bisa saja membeli sebuah pulau dan pensiun, dan punya orang-orang yang melayani saya dengan segelas kecil ST dengan payung, kata Warren terus terang. Tapi ada satu kalimat yang terus muncul dalam pikirannya, ini bukan tentang kamu. Saya tidak tahu seberapa sering saya akan diuji oleh kalimat itu, katanya kepada Piper jujur. Dia mengakui sering diuji 9-10 kali sehari oleh itu. Saya lebih suka menancapkan pisau dalam jantung saya daripada saya mencemarkan nama Tuhan, katanya tegas. Karena keberhasilan penjualan bukunya, tahun 2005 Warren mengembalikan gaji yang telah 25 tahun diterimanya ke gereja, dan menghentikan pengambilan gaji. Dia mengatakan, ia dan istrinya memberi 91% dari pemasukan mereka, dan menggunakan 9% sisanya untuk kebutuhan hidup mereka. Warren benar-benar menjalani hidupnya dengan sederhana. Warren dan istrinya masih tinggal di rumah mereka yang sudah mereka tinggali selama puluhan tahun. Warren juga terus mengendarai Ford, yang usianya ketika diketahui dari cuitan Twitternya tahun 2014, dia sudah mengendarai selama 15 tahun lamanya. Dan Warren memakai jam yang hanya seharga 17 dolar dari Walmart. Coba bandingkan dengan pastor yang pakai jam dan mobil miliaran. Saya tidak benar-benar memiliki kebutuhan besar. Saya memiliki sepasang jeans dan t-shirt, saya baik-baik saja. Sementara uang tidak pernah terbukti menjadi masalah, Warren memiliki satu dilema besar. Dia mengatakan bahwa ia terus berjuang hari ini dengan masalah godaan, kebanggaan, atau kesombongan. Ini sesuatu yang menjadi pergumulan pastor John Piper juga. Piper berdoa untuk Warren di akhir wawancara meminta Tuhan untuk menjaga Warren dari kesombongan. Dan tidak membiarkan hal selebriti dan hal pengaruh memiliki cahaya yang membutakan mata mereka, tetapi bahwa Kristus hanya akan menjadi cahaya mereka. Oke guys, yang saya suka dari pastor Rick Warren ini adalah keautentikan. Dia benar-benar autentik. Hidup simplicity-nya atau kesederhananya tidaklah dibuat-buat. Dia benar-benar natural hidup apa adanya. Sederhana. Tak mau membandingkan dengan orang lain, karena dia sudah punya prinsip yang kuat sejak dari awal pelayanannya. Oke, demikian saya tentang kesaksian pastor Rick Warren. Moga menjadi berkat. Jangan lupa untuk kantau dan subscribe channel ini ya. God bless you.